Dan kini saatnya kami sampaikan informasi terhangat pekan ini yang kami rangkum dalam kilas berita sepekan. Rabu malam, Mahkamah Kehormatan Dewan resmi akhirnya menutup sidang kode etik yang melibatkan Ketua DPR Setia Novanto. Jelang pembacaan putusan sidang, surat pengunduran diri Setia Novanto diterima pimpinan MKD. Terhitung 16 Desember 2015, Setia Novanto dinyatakan berhenti sebagai Ketua DPR RI periode 2014-2019. Sebelumnya seluruh anggota MKD pun sepakat ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh Setia Novanto. 10 orang menyetujui sanksi sedang dan 7 orang lainnya setuju dengan sanksi berat. Dan selama persidangan ini telah mendengarkan keterangan pihak dari pengadu Sudirman Said, pihak teradu Setia Novanto. Selain itu pihak saksi yaitu Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Ma'ruf Syamsuddin, serta Menko Polhukam Luhut Bin Sar Panjaitan. Dan selain ini juga masih ada berita, kilas-berita sepekan lainnya, silakan Niko. Betul, Jumat siang rapat paripurna DPR mengesahkan 5 pimpinan KPK yang baru, 5 nama telah diputuskan dalam rapat Pleno Komisi 3 Kamis Malam. Agus Raharjo ditetapkan sebagai Ketua KPK baru, Agus terpilih setelah mendapat suara terbanyak. Rapat Pleno Komisi 3 telah memutuskan 5 pimpinan KPK baru melalui sistem voting. Mereka adalah Alexander Marwata, Saud Situmorang, Irjen Paul Basariya Panjaitan, dan Agus Raharjo, dan Laude Muhammad Syarif. Sejak Senin hingga Rabu, 8 calon pimpinan KPK jalani uji kepatutan dan kelayakan. Satu persatu memamarkan visi dan misinya di hadapan Komisi 3 DPR. Ya, dan selanjutnya adalah pelarangan operasional ojek dan taksi beraplikasi menuai kontroversi. Meluruskan hal ini, Jumat pagi Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyampaikan klarifikasinya. Pelarangan sepeda motor sebagai kendaraan umum tidak berkaitan dengan basis aplikasi yang dilarang adalah penggunaan sepeda motor sebagai transportasi umum. Namun, karena transportasi publik yang ada belum memadai, untuk sementara ojek masih boleh beroperasi. Nah, sementara pada taksi berbasis internet, pelarangan berlaku karena moda transportasi publik ini belum memiliki badan hukum yang jelas. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menerbitkan surat yang memuat ojek dan juga taksi berbasis aplikasi tidak memenuhi ketentuan berlaku. Aturan tertuang dalam surat pemberitahuan tertanggal 9 November 2015. Terima kasih telah menonton!